Audio Jump Dalam beberapa pekan terakhir, Mbappe selalu menjadi pemain yang menarik untuk diperbincangkan. Hal itu tak terlepas dari sikap sombongnya yang seolah-olah dirinya adalah pemain terbaik di dunia. Namun pada kenyataannya, sikap sombong dari Mbappe itu langsung mendapatkan karma. Entah itu untuk dirinya sendiri maupun tim yang dia bela. Lantas karma apa saja yang sampai saat ini sudah didapatkan Mbappe? Tanpa menunggu waktu lama lagi, inilah selengkapnya. Ditolak Aurelien Chouameni Bintang baru timnas Perancis itu baru saja direkrut oleh Real Madrid. Bahkan Chouameni didatangkan dengan harga yang sangat mahal dari AS Manoko. Namun sebelum kesepakatan itu terjadi, Mbappe semat meraih Chouameni untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain. Namun pemain berusia 22 tahun itu menolak mentah-mentah ajakan dari Mbappe. Karena menurutnya Real Madrid adalah pilihannya dan yakin bakal mendapatkan banyak gelat jika bergabung dengan Los Blancos. Mbappe berbicara kepada saya apakah saya bisa datang ke Paris. Tetapi saya mengatakan kepadanya bahwa saya ingin bergabung dengan Real Madrid. Pilihan saya selalu Madrid. Dia mengerti akan keputusan saya dan dia bahagia. Kata Chouameni pada goal. Beberapa waktu yang lalu Mbappe secara mengejutkan membuat pernyataan kontroversial. Dengan menilai jika sepak bola yang ada di Amerika Selatan itu terlalu kuno. Dan kalah jauh dengan perkembangan yang ada di Eropa. Bahkan pemain berusia 23 tahun tersebut secara spesifik mengejek Argentina. Jika negara itu tidak pernah bisa menampilkan performa top level mereka. Namun apa yang dikatakan Mbappe ternyata salah besar. Karena pada kenyataannya Argentina berhasil mengalahkan timnas Italia dalam sebuah laga yang bertajuk Finalissima. Tentu sebuah pembuktian jika tim dari Amerika Selatan tak bisa diremehkan oleh tim-tim yang berasal dari Eropa. Penampilan buruk timnas Perancis Entah berhubungan atau tidak. Namun yang pasti sejak Mbappe menunjukkan sikap somboknya. Hal itu berdampak pada timnas Perancis. Yang saat ini tengah terseok-seok di ajang UEFA Nation League. Dimana skuad Aswan Didier Deschamps itu sampai saat ini berada di posisi buncit klasmen grup A. Dengan hanya meraih 2 poin dari 4 pertandingan yang sudah dicalani. Bahkan Lebrus kalah dengan negara-negara yang notabene lebih lemah dari mereka. Seperti Austria, Kroasia, dan Denmark. Real Madrid Juara Liga Champion Dirumorkan bakal segera bergabung dengan Real Madrid. Namun Mbappe pada kenyataannya malah memilih memperpanjang kontraknya bersama Paris Saint-Germain. Situasi yang langsung membuat jajaran petinggi Los Blancos marah besar. Karena mereka merasa dipermainkan oleh mantan pemain AS Manoco tersebut. Tapi tim Spanyol itu ternyata sangat cerdik untuk membalas apa yang sebelumnya dilakukan oleh Mbappe. Yakni dengan berhasil menjadi juara Liga Champion di kota Paris. Yang notabene adalah tempat tinggal dari Mbappe. Sebagai tambahan, trofe Liga Champion ada trofe yang sampai saat ini diidam-idamkan oleh Mbappe. Namun sayangnya dirinya masih belum pernah meraihnya. Jadi itulah deretan karma yang didapatkan oleh Mbappe setelah menunjukkan sikap sombongnya. Semoga Mbappe bisa belajar dengan apa yang sudah dia terima selama ini. Terima kasih telah menonton!